Intro Pemerintah Kabupaten Rotkan Hilir menggelar Tablik Akbar dalam rangka memperingati 1 Muharam 1446 Hijriah Tablik Akbar turut dihadiri Bupati Rotkan Hilir Afizal Sintong Dinampingi Ketua Tim Pegerak PKK Rahil Sanimar Afizal bersama Sekda Kabupaten Rahil Para Asisten Kepala OPR Likungan Pemkap Rahil dan mengundang Ustadz Encep Sehabudin Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggelar Tablik Akbar di depan Mes Pemda Jalan Perwira bagan si api-api Rokan Hilir Pada peringatan kali ini, Pemkap Rahil menggelar Tablik Akbar dengan menghadirkan penceramah dari Jakarta Ustadz Encep Sahabudin atau yang dikenal dengan Ustadz Sejuta Emak-Emak Ustadz Encep Sahabudin dalam ceramahnya menyampaikan bahwa memperingati Tahun Baru Hijriah Mengingatkan kita akan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW Dimana penetapan bulan Muharam sebagai bulan yang pertama dalam kalender Komariyah Ditetapkan oleh Umar bin Khattab yang merupakan halifah kedua sesudah Abu Bakar Penetapan ini selanjutnya dijadikan titik awal mula kalender bagi umat Islam dengan diberi nama Tahun Hijriah Pada masa kehalifan Umar inilah, para sahabat sepakat untuk menggunakan hijrah Nabi Muhammad Sebagai titik awal era Islam dengan menetapkan hijrah sebagai titik awal Umat Muslim memiliki fondasi yang kuat untuk mengukur waktu dan mengidentifikasi diri mereka sebagai umat Muslim Hijrah di sini dikatakan Encep dapat dimaknai sebagai hijratul nafziyah dan hijratul amaliyah Yang maksudnya adalah perpindahan secara spiritual dan intelektual Perpindahan dari kekufuran kepada keimanan dengan meningkatkan semangat dan kesungguhan dalam peribadah Perpindahan dari kebodohan kepada peningkatan ilmu dengan menetangi majelis-majelis taklim Serta perpindahan dari kemiskinan kepada kecukupan secara ekonomi dengan kerja keras dan tawakal Mengawali Tahun Baru Hijriah, dirinya mengajak umat untuk memulai sesuatu dengan ikhlas karena Allah Apapun kegiatannya bisa menjenilah ibadah dengan menjadi bekal takwa dan yakin semuanya karena Allah Perlu dirunungkan orang yang mempersembahkan hidupnya untuk dunia Dunia tidak akan memberikannya apapun melainkan sejengkal tanah yang akan menguburnya ketika ajal menjemputnya Tetapi orang yang mempersembahkan hidupnya untuk Allah Maka Allah memberikannya surga yang luasnya meliputi langit dan bumi Sementara itu Bupati Rohil Afriza Sintong pada acara Tablik Akbar menyampaikan bahwa Peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah ini bagi umat muslim hendaknya dapat mengambil makna dan pesan Yang terkandung dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah Ada baiknya umat muslim mengisi Tahun Baru Hijriah ini dengan meningkatkan keimanan dan ibadah kepada Allah SWT Seperti kegiatan Tablik Akbar yang dapat meningkatkan tali silaturami antar umat muslim di Rohil Khususnya di bagan si api-api ini dalam menjalin uhwah Islamiyah Afriza Sintong juga menyampaikan Tablik Akbar menyambut satu muharam kembali dilaksanakan Pengkop Rohil Dengan mendatangkan Ustadz Encep Sahabuddin untuk mengisi tausiah Dan masyarakat begitu antusias untuk menyaksikan ceramah Ustadz Encep Selain masyarakat juga hadir para pejabat dan tokoh masyarakat Dirinya berharap di tahun 1446 Hijriah ini semuanya mendapatkan keberkahan hidup Keberkahan ibadah serta keberkahan rezeki maupun kesehatan Selain itu Afriza Sintong juga berharap di tahun 1446 Hijriah dapat meningkatkan keimanan serta saling bersilaturahmi Dan menjalin persaudaraan dalam mendekatkan uhwah Islamiyah Hari ini kami telah selesai mengadakan Tablik Akbar peringatan tahun baru Hijriah 1446 Hijriah hadir pada malam hari ini kami juga mengundang Ustadz Jecek Bapak hadir di sini Alhamdulillah artinya masyarakat kita hadir pada malam hari ini Sangat antusias dan ini semua tentunya juga berapa sama berpindah para asisten Juga ada pendiri Rokan Hilir juga kita semua yang hadir pada malam hari ini Kami atas nama perintah Kabupaten Rokan Hilir tentunya mengucapkan selamat tahun baru Islam Dan mudah-mudahan kita ke depan ini bisa lebih baik lagi Dan juga tentunya apa yang kita buat pada malam hari ini Tentunya menjadi amat ibadah untuk semua yang mendapatkan hidup Allah semua Bapak ingin dalam pertemuan baru Pak sampaikan setiap menjalankan syaraturah ini Ya karena beberapa hari ini kita berganti tahun ya Dari seribu para sumpah kemarin kiriah Sekarang seribu para sumpah kemarin kiriah Tentunya mari sama-sama kita memperbaiki Dari tahun-tahun kemarin tentunya ingin kita Tahun yang kedepannya lebih baik lagi daripada tahun kemarin Dan mudahan tentunya kita bisa menjaga tali seraturahmi Tentunya menjaga ukuah islamnya kita bersama Tentunya baik itu kepada kita semua yang hadir Alim ulama, para ustad, para kiai, para kuban buruk, para kolipah Kita doakan dengan menyambut tahun baru ini Yang baru Islam seribu para sumpah kemarin kiriah ini Kita tentu inginkan persaudaraan Sesama kita juga tali seraturahmi kita berganti bersama Turut hadir dalam acara Tabli Akbar Ketua MKA Alam Rohil, Datu Sri Nasruddin Ketua TPPKK Seniman Afrizal Kakan Kemenak Rohil Sekda Fauzi Efrizal Para asisten, Kepala OPD Tokoh Agama dan Ulama Ketua MUI, Tokoh Masyarakat Para staff dan PTT di lingkungan Pengkap Rohil Serta Masyarakat Kecamatan Bangko Dari Rokan Hilir, Helman dan Putrajiko melaporkan Serta Masyarakat Kemenak Rohil